Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan KPM kumpul para bola menjagung apakah persahabat dengan sehat selalu barokat selalu dan tetap dalam lindungannya pada video kali ini hanya info saja untuk mengatasi hilangnya mnc group pada jam-jam tertentu jam-jam tertentu saja dan berikut beberapa receiver yang bisa buka jakan mc group yang sudah bekerjasama dengan keempat tayangan yang diajak KPM akan mencontohkan tiga receiver yang bekerjasama dengan kefisien dan transition dan lain-lain yang bisa digunakan di para bola jipin dan para bola kubin ke sahabat yang belum tahu ini pertama adalah receiver Gardiner g88 HD optimo yang kedua receiver lcsat 101 star ini juga support dengan mc group dan yang ketiga optus op66 HD yang bisa buka jakan di mnc group yang sebenarnya sudah bekerjasama dengan mnc group Oke sahabat yang baru menemukan channel KPM silahkan tekan tombol subscribe bunyikan tanda lonceng share kalau memang video KPM bermanfaat yang sudah like dan set dan separate KPM cekan banyak-banyak terima kasih pada video kali ini info kali ini KPM mencontohkan satu receiver bahasanya unboking ya ini unboking dari receiver Gardiner g88 HD optimo kebetulan receiver ini sudah bekerjasama dengan kefisien untuk membuka acakan mnc group RCTI global mnc dan enus yang pada saat ini diajak pada jam-jam tentu ya sekitar jam 7 sampai jam 11 malam dan pada receiver ini bisa membuka ketiga cekan tersebut bisa digunakan di parabola g-band yang besar ya parabola jaring atau solid dan bisa digunakan di gu-band caranya nantikan video selanjutnya dari review auto unboxing video kali ini pertama tadi adalah remote bawaan dari pabrik dan ada kabel RCA putih kuning dan merah dan ini receivernya masih dibungkus tentunya masih segel dan ini buku panduan dari receiver Gardiner g88 HD optimo sangat detail panjang kurang lebih sekitar 1 meter banduannya dari receiver Gardiner g88 HD optimo ini kartu garansi dari pabriknya belakangnya masih kosong kalau pengen garansinya diakui harus diisi dan dikirim ke pabriknya dan ini tampilan receiver Gardiner g88 HD optimo tampilan depannya seperti ini dan ini ada menu ada no ada oke tembuknya sejajar ada no ada oke ada CH kurang CH tambah volume kurang dan volume tambah dan di pojokan ada label DVB MP4 atau HD tembuknya mungil kecil dan standar receiver peluang-peluang sekarang dan disini tertera untuk aktifasi ya ada tiga kode atau tiga angka atau tiga huruf disini ada untuk STP cas dan seri nomor serial nomor pada video selanjutnya nanti KPM akan mencontohkan bagaimana cara membuka cacang MNC group disini ada konektor ke parabola ada USB ada slot HDMI dan ada RCA putih merah dan kuning yang terakhir tentunya ada saklar belakang ya dan ada stacker yang dikonekkan nanti ke video PLN bodinya plastik sekitar 22 cm ya sama dengan video-video KPM sebelumnya dan KPM ingatkan lagi bahwa receiver ini support dengan jibane dan kubane kalau jibane biasanya digunakan di disk yang kecil ya 45 cm sampai 100 cm tampilan belakang depannya seperti ini dan KPM akan mencontohkan dan dicolokkan ke PLN ya lednya warna merah tidak ada bersinyal hanya ada berangka Z saja Oke sobat sekali lagi yang belum subscribe silakan tombol tekan tombol subscribe like dan share tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video pertama secara gratis dari KPM ya ini tampilan depannya setelah sudah dicolok ke listrik atau PLN tampilannya hanya seperti ini tidak ada bersinyal ini belum konek ke parabola ya ini offnya juga seperti ini dan nantikan video berikutnya cara aktifasinya atau cara membuka siaran-siaran yang diajak terutama siaran lokal MNC group MNC RCTI Global dan nantikan video berikutnya semoga info ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih